Timnas Sepak Bola Indonesia kembali akan bertanding dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas akan menghadapi Irak pada 6 Juni dan menantang Filipina pada 11 Juni di Stadion Gelora Bungkarno, Jakarta. Pelatih Timnas, Sinteyong, akan kembali memanggil sebagian pemain yang sempat memperkuat Timnas di Piala Asia lalu. Ditambah sejumlah pemain senior seperti Jai Idzaz, Ragnar Orat Mangun, Asnawi Mangkualam, dan Yaakob Sayuri. Indonesia membutuhkan tambahan 3 poin untuk bisa lolos ke babak berikutnya, sehingga Timnas butuh minimal 1 kemenangan dari 2 pertandingan nanti. Di tengah euforia dukungan jelang laga Indonesia versus Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026, harga tiket pertandingan jadi sorotan supporter Timnas. Upaya kebijakan untuk menaikkan harga tiket membuat supporter harus merogoh kocek lebih dalam dibandingkan harga tiket laga melawan Vietnam pada Maret lalu. Dilansir dari akun Instagram timnas.indonesiarabulalu, harga tiket pertandingan Timnas Indonesia versus Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026 berada di rentang harga Rp250.000 hingga Rp1.250.000. Daftar harga tiket laga Timnas Indonesia versus Irak antara lain, Upper Garuda Package atau Tribun Atas Rp250.000, Garuda North Package atau Tribun Utara dan Tribun Selatan ini masing-masing Rp550.000, Garuda Ace Package Tribun Timur dan Tribun Barat masing-masing Rp850.000, serta Premium East Package atau VIP Timur dan VIP Barat masing-masing Rp1.250.000. Sementara daftar harga tiket laga Timnas Indonesia versus Filipina sebagai berikut saudara, Tribun Atas Rp250.000, Tribun Utara dan Tribun Selatan masing-masing Rp550.000, Tribun Timur dan Timur Barat, atau Tribun Barat saudara ini masing-masing Rp850.000, VIP Timur dan VIP Barat masing-masing Rp1.250.000. Ada pula tiket terusan Indonesia versus Irak-Filipina, Tribun Atas Rp450.000, Tribun Utara dan Selatan Rp1.000.000, Tribun Timur dan Tribun Barat Rp1.500.000, serta VIP Timur dan VIP Barat Rp2.250.000. Soal harga tiket Timnas yang lebih tinggi dibandingkan laga versus Vietnam Maret lalu, pro kontra mengemuka di kalangan supporter. Di satu sisi, supporter tetap membeli karena ingin mendukung langsung Timnas dan memahami alasan kenaikan harga tiket. Namun di sisi lain, para pendukung Timnas merasa berat dengan kenaikan harga hingga lebih dari dua kali lipat. Sekarang dengan harga kenaikan segitu, sebetulnya saya kecewa karena harganya melonjak. Tapi kalau memang apa yang diungkapkan sama pejabat-jabat itu benar, bahwa kenaikan ini demi perombakan apapun itulah untuk kepentingan Timnas, ya saya nggak masalah sih. Relatif mahal menurut saya, karena kenaikannya dua kali lipat ya dari pertandingan sebelumnya, yang hanya minimal Rp100.000, sekarang Rp250.000. Kalau kata Mas Bayu, kira-kira rangean pasti berapa? Disamain aja ke pertandingan sebelumnya, menurut saya. Jadi semua kalangan mungkin bisa menyaksikan langsung di stadion, nikmati euforianya pertandingan Timnas kayak gimana. Mungkin di balik itu ada alasan juga, ya ada pro kontranya juga. Buat saya sih alasannya udah pasti karena mereka udah bakal ada banyak pertandingan sana-sini. Kalau kontranya sih Mas, buat saya kalau dua kali lipat mungkin terlalu gede sih Mas buat saya. Kurang dari sebulan, kita bisa menyaksikan kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia kontra Irak dan Indonesia versus Filipina. Nah karena ini adalah laga kandang, jadi kita bisa menyaksikan langsung di stadion utama Gelora Bung Karno. Yang kontra Irak, tanggal 6 Juni 2024, jam 16 waktu Indonesia Barat. Kalau yang versus Filipina, 11 Juni 2024, jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Nah bagi Anda yang mau nonton langsung di stadion utama Gelora Bung Karno, bisa mulai beli tiketnya secara online. Ada dua cara, akan saya tunjukkan. Untuk membeli tiket nonton, ada dua website yang bisa Anda tuju, yakni kitagaruda.id dan www.id.bookmyshow.com. Ketika masuk ke situs, kita bisa langsung klik poster pertandingan kualifikasi, lalu memilih juga apakah mau membeli tiket satuan atau terusan. Ada tujuh kategori tiket yang disediakan berdasarkan penempatan kursi. Yang paling murah adalah Upper Garuda dengan harga Rp250.000 per pertandingan atau Rp450.000 untuk tiket terusan. Sementara yang paling mahal yakni Premium West dan Premium East bisa dibanderol dengan harga Rp1.250.000 per tiket atau Rp2.250.000 untuk tiket terusan. Harga ini memang lebih tinggi dibandingkan dengan harga tiket Laga Indonesia versus Vietnam Maret lalu. Saat itu tiket bisa dibeli dengan harga antara Rp100.000 hingga Rp750.000. Namun meski harganya lebih tinggi, ternyata untuk tiket terusan kategori Upper Garuda seharga Rp450.000 dan Premium West seharga Rp2.250.000 sudah habis terjual. Setelah check out, kita akan diminta untuk mengisi data pribadi. Nah, tapi jangan lupa harus diingat kalau tiket ini nggak bisa dipindah tangan, nggak bisa direschedule, nggak bisa juga dikembalikan. Nah, kalau kita bandingkan tiket yang sekarang dengan tiket saat waktu Indonesia melawan Vietnam pada Maret lalu, memang lebih mahal. Bisa sampai 2,5 kali lipat harganya. Kalau PSSI bilangnya nggak cari untung. Tapi memang timnas Indonesia kan performanya sudah semakin baik, jadi pendanaannya butuh lebih besar. Apalagi kalau Indonesia lolos ke babak selanjutnya, butuh anggaran lagi. Nah, tapi meski memang harus diakui, harga tiketnya lebih mahal jika dibandingkan kontra Vietnam lalu, tapi ternyata udah ada beberapa tiket yang sudah habis terjual sampai siang hari ini. Misalnya, untuk paket Upper Garuda, ini adalah paket yang harganya paling terjangkau, kalau untuk terusannya 500.000 rupiah, sampai paket yang paling mahal, paket Premium West, juga ini adalah kalau terusannya sekitar 2,2 juta rupiah, sudah habis terjual. Tapi paket-paket lain di antara itu masih ada. Jadi kalau mau beli, bisa ke website yang tadi sudah kami tunjukkan. Sindi Permadi, Kwan Diansen, Kompas TV, Jakarta. Di tengah euforia dukungan jelang laga Indonesia versus Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026, harga tiket pertandingan jadi sorotan supporter Timnas karena mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat dibanding dengan pertandingan terakhir melawan Vietnam di GBK pada bulan Maret lalu. Kita bahas soal perubahan harga tiket Timnas ini bersama anggota EXCO PSSI, Arya Sinulingga, ada juga pengamat sepak bola Wesley Huta Galung. Selamat petang, Bung Arya dan Bung Wesley sehat selalu. Petang. Saya ingin ke Bung Arya dulu ini soal harga tiket ya, meskipun memang penjualan tiketnya sudah luar biasa begitu banyak, tapi masih ada juga sejumlah supporter yang menganggap ini tuh kemahalan dengan kenaikan lebih dari 2 kali lipat. Nah, bagaimana Bung Arya, PSSI melihat ini? Tolong di-unmute, Bung Arya. Masih ke-mute? Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa Timnas yang kuat itu membutuhkan pendanaan yang kuat. Itu udah konsekuensi logis itu. Itu satu. Yang kedua, kita tahu bahwa pertandingan yang dialami oleh Timnas kita kan ini jauh berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Seperti kemarin, kita di AFC U23 itu kita targetnya 8 besar. Itu pun sudah banyak mengatakan, nggak mungkin berat, eh, kita sampai 8 besar. Kemudian kita masuk sampai semifinal. Semifinal kita masuk lagi 3-4. Di 3-4, karena kita ngejar Olimpiade, kita pergi lagi ke Paris gitu ya, Perancis gitu. Itu saja udah membutuhkan dana yang sangat besar. Yang dimana sebelumnya pun ada TC juga. Ada TC gitu ya. Itu pun udah besar juga. Jadi, melihat hal tersebut, jadi wajar kalau kita, kalau kita itu, kan kita tahu bahwa yang namanya pendanaan itu, untuk klub atau Timnas itu ya, satu hasiar, satu sponsorship, dan satu lagi adalah dari tiket penonton atau jersey dan sebagainya. Itu adalah pendapatan yang di seluruh dunia. Ya, begitu. Dan satu hal lagi apa? Timnas kita ini udah lumayan sekali loh, bagi tuan rumah. Sepanjang tahun ini, kita baru sekali di tuan rumah. Jadi, jadi bisa dikatakan, pendanaan dari tiket pun itu baru sekali dilakukan. Belum ada yang... Oke. Bung Wesley, Anda sedih bagaimana melihat alasan tadi yang disampaikan oleh Bung Arya? Bisa... Sebentar lagi, kalau kita lost lah. Akan dapat... Baik. Bung Arya, sepertinya kita ada gangguan... 10 kali pertandingan. Oke. Baik. Saya tahan di sana dulu, Bung Arya. Sepertinya kita ada masalah dengan koneksi. Saya ingin ke Bung Wesley dulu. Tanggapan Anda, Bung Wesley, soal apa yang disampaikan Bung Arya? Alasan-alasan tadi. Ya, pertama menarik bagi saya adalah narasi yang dipilih oleh Bung Arya bahwa tim kuat menutupkan pendanaan yang kuat. Itu pengetahuan kuat itu diperjelaskan. Jumlah pertandingan belum tentu membuat tim itu kuat. pergi ke sana-kesini berikut membuat tim kuat. Jadi, mungkin narasinya mungkin bisa dipilih bahwa semakin sering kita bertanding, semakin membutuhkan biaya yang besar, tinggi. Mungkin saya dan saya itu pertama. Yang kedua, ada alangkah baiknya bila sepak bola yang baru-baru ini, Mbak, sudah menyatukan kita setelah kita dipecahkan oleh 01, 02, 03 di pemilu kemarin dipersatukan oleh sepak bola dengan malini U23 yang pernah main di Qatar maupun hingga ke Perancis. Dan ini, kembali terpecah lagi oleh kelompok supporter yang sepertinya datang sekali dari Dua Mbak. Ada yang mengatakan, wah itu supporter Pomo. Hanya melihat muka ganteng. Sementara kami yang berkeringat nyanyi sepanjang pertandingan, kami adalah seputar sejati dan kami tidak layak diberi harga. Nah, yang saya dengarkan ada penurunan harga diskaun ya, Pak Arya, dengan teman-teman Ultras dan kawan-kawan di situ, bahwa itu adalah sebuah penghargaan bagi supporter yang memang terus menukung Indonesia maupun menang kalah maupun ketika belum terpopuler sekarang. Tapi kalau untuk harga alangkala baiknya memang pendanaan itu pembiayaan dinas itu dikelola dengan baik oleh tim marketing. bukan dikembangkan kepada penonton yang memiliki tiket dengan asumsi bahwa oh kemarin kita banyak pertandingan, oh kemarin kita sampai ke semifinal, sampai ke Perancis. Nah, kemudian kita butuh dana untuk melawan Irak dan ilpina ini, kita butuh dana besar sehingga tiket dinaikkan. Mungkin alasannya tidak lagi mengacu kepada pertandingan yang kemarin karena seharusnya sudah dipercinta oleh tim marketing meskipun jauh dari target yang kita harapkan. Tapi jangan dibebankan kepada supporter. Oke, Bu Arya bagaimana jangan dibebankan pada supporter untuk masalah pembiayaan ini? Ya. Wah, Wesley ini kan sangat berpengalaman di marketing. Dia tahu kalau sponsor itu kontraknya di awal tahun. Yang kita gak tahu kita bakal sampai ke Olimpiade, Mas. Mana bisa mundur lagi kita kontraknya, Mas. Kan sebagai orang yang pakar di marketing tentunya Bapak Wesley tahu yang namanya sponsor itu bukan di sesional ataupun di perturmanen atau pertandingan bukan. Tapi kontrak jauh-jauh hari. Apakah Mas Wesley di apakah kita seluruh Indonesia padar bakal masuk Olimpiade gitu? Maksudnya sampai ke playoff? Saya rasa enggak. Kami pun di PSSI enggak. Karena kita cuma 80 bar. Dan kontrak saya rasa TV juga tahu. Kompas TV kan tahu tuh bahwa kontrak mereka itu jauh-jauh hari. Apalagi Bang Wesley jagoan nih ahli marketing pasti paham tuh. Kontrak kan jauh-jauh hari loh, Mas. Oke. Bukan per pertandingan loh, Mas. Karena kita tahu konsep bisnisnya. Jadi enggak ada namanya kak siar. Memang kak siar per pertandingan? Ya enggak lah. Kak siar ya jauh-jauh hari. Mana pula di depan mata. Oke. Jadi secara rata Mas Wesley enggak bisa lihat seperti itu. Harus paham nih bahwa kontrak kita kemarin hanya sampai kan kita mikirnya siapa coba yang nyangka kita sampai playoff. Oke. Mas Wesley nyangka gitu. Apakah kita kemudian menyiapkan pendanaan kita sampai Paris gitu? Enggak Mas. Enggak ada yang perkirakan seperti itu. Ternyata capaian timnas kita yang makin kuat makin bagus. Baru kita harus berhenti gitu. Enggak. Kita topang ke semua. Oke. Kita topang ke semua nih Mas. Jadi Mas Wesley harus tahu. Enggak saya harus tahu juga. Oke. Di mana-mana yang namanya tiket penonton itu akan masih penghasilan sekitar 10-20 persen. Di mana-mana di seluruh dunia pasti seperti itu. Oke. Jadi wajah Bung Wesley itu mengandalkan dari tiket gitu loh. Oke. Baik. Bung Wesley bagaimana? Masukan tadi. Saya sepatutnya tidak mudah dalam menghitung perhitungan itu. Tapi kalau kemarin ketika Argentina datang kita bisa dapat duit kemudian Pak Ketum mengumpulkan pengusaha-pengusaha kita dapat duit mungkin solusi-solusi seperti itu harus kemudian diperbuat ketika menghadapi persiapan Iraq dan Filipina ini bergerak lebih cepat. Mungkin pembiayanya sekarang tapi hitung-hitungannya pertandingan berikutnya kan kita akan banyak pertandingan. Nah pertandingan Ungkoba atau pertandingan timnas lain itu masuk dalam bandling untuk sponsor yang mungkin bisa kata-kata mendadak. Tapi dengan magnet sepak bola yang begitu manis ya kuat saya rasa banyak sponsor yang ingin terlibat dan begitu besarnya perhatian publik sepak bola publik Indonesia terhadap timnas mereka mereka brand awareness mereka akan naik. Saya pikir kemarin ketika kita dapat banyak pembiayaan tiba-tiba saya tahu pembiayaan tiba-tiba sampai sekian DJ di pilihannya mungkin bisa dicoba lagi karena ini tugas marketing yang harus menunjukkan bahwa timnas ini luar biasa punya magnet untuk menarik perhatian para sponsor. Saya ngerti tidak mudah hitungannya per tahun saya ngerti tapi disini uniknya sepak bola kita sampai serif kita tidak sampai plan of olympiade tapi lihatlah bagaimana ekor bagaimana tingginya minat masyarakat dan sponsor di TV luar biasa iklannya satu jam sebelum pertandingan itu itu pasti saya pikir masuk perhitungan di marketing tapi kalau Anda sendiri melihat misalnya ada pun kenaikan tiket tidak apa-apa Bung Wesley atau bagaimana kalau Anda melihat oh iya pasti ada hitungan itu tidak mungkin naik lebih dari 30-40% pendapatan tiket 10-20-26% sudah bagus untuk pertandingan dinas dengan sekelas ini tapi kalau sekena naik 100 naik 25-150 mungkin pemberontakan itu tidak muncul kemana-mana sehingga kemudian muncullah dualisme sebut-sebut bahwa itu hanya untuk kaum selebriti kaum yang punya duit yang tidak masalah juga mereka punya duit dan mereka ingin membeli mobil latinas satu saja yang penting angkanya tidak sampai di atas 100% begitu lah ya Bung Wesley ya kalau itu bisa dijelaskan pendapatan kita sekian dan kebutuhan kita sekian tidak dengan detail yang mungkin membunuhkan jampur PSSI mungkin orang bisa terima oke Bung Arya kita bicara kan sekarang kalau Anda sebutkan bahwa memang kita juga menyaksikan bagaimana prestasi timnas kita luar biasa sekali ini kan jadi muncul harapan yang besar dari masyarakat Indonesia pecinta sepak bola pada timnas gimana sih proyeksinya PSSI untuk kedepannya pembinaan bagi sepak bola kita atlet-atlet kita ini ya Bung Arya 6 bulan lalu apakah hype ya mas Wesley kan ngomongnya sekarang hype-nya tinggi apakah 6 bulan lalu hype-nya seperti ini tingginya enggak kan oke Bung Arya seperti yang saya katakan tadi sponsor pun ya halo halo sponsor pun itu punya proses punya proses yang jauh-jauh hari satu yang kedua kami enggak penan atau apapun menurunkan untuk ultras atau untuk lagrandi enggak ada karena memang sejak dulu mereka memang dikasih khusus jadi bukan sekarang dari dulu itu menghargai betul yang namanya teman-teman yang setia dengan timnas kita support dan kami sudah bicarakan itu jauh-jauh hari jadi kalaupun ada ya kalau saya tanya sama teman-teman membernya mereka pasti kalem-kalem aja di teman-teman lagrandi karena apa karena kami biasanya memang berbeda itu angka buat mereka ya beda sangat beda tapi kan kami enggak perlu sampaikan seperti itu terbuka gitu ya karena digituin tapi yang pasti mereka berbeda dari dulu bukan sekarang aja jadi udah biasa jadi nah seperti yang saya kira kan tidak sama kemarin saya kira kan enggak ada tapi kan pengeluaran harus kita tangguh ya baik apakah mas Leslie jadi kan ada sumbangan dari aduh mas itu dibandingkan pengeluaran kita ditambah bonus dan sebagainya di bawah jauh di bawah oke baik-baik Bung Arya kami di setengahnya juga enggak sampai pengeluaran kita kemarin bahwa kita yang pasti PSSI tidak cari untung semua tahu dan prestasinya jelas kalau enggak prestasinya enggak jelas kita naikin tinggi wajar kedua kita baru sekali loh oke oke baik Bung Arya Sinulingga kami tangkap baru sekali jadi sangat wajar gitu kita beresprin oke baik Bung Arya Sinulingga kita tangkap ya bahwa kita tidak cari untung kami enggak oke baik Bung Arya Sinulingga sepertinya memang kita juga ada masalah koneksi dengan Anda tapi terima kasih kami tangkap poin yang Anda sampaikan tentu kita berharap tentu semuanya berharap bahwa sepak bola Indonesia benar-benar maju dan terus menghadirkan prestasi yang membanggakan terima kasih Bung Arya Sinulingga Exko PSSI anggota Exko PSSI dan juga Bung Wesley pengamat sepak bola sudah berbagi pandangan di Kopas Petang Sehat Selalu terima kasih